Pincang bersama ya Syaf, kira-kira seperti apa kira analisa Anda untuk pergerakan di hari ini? Karena seperti yang sudah kita sampaikan di sejam sebelumnya, rupiah melesat. IHSG juga naik signifikan, ada begitu banyak kabar gembira yang akhirnya menimbulkan pasar keuangan Indonesia hari ini cerah dan sumpring. Silahkan analisa Anda. Iya, jadi memang kalau kita lihat IHSG dari sesi 1, ini memang sudah terapresiasi cukup tinggi ya, di atas 1%. Dan penutupan sesi 1 saja sudah berada di atas 1%. Dan di sesi kedua tadi, di pukul 14-an, ini menyentuh level tertingginya per hari ini di angka 6.985. Dan kalau kita tarik lagi ke sesi 1, memang saham-saham big cap ini banyak yang injak gas. Khususnya adalah perbankan. Injak gas ya? Iya, injak gas. Karena dia mengegas IHSG sampai dengan tembus di 6.985 hari ini. Optimisme kita pasti sangat besar sekali dan berharap hari ini bisa tembus ke 7.000. Tapi memang sampai dengan 15 lewat 5-5 atau 5 menit jelang penutupan, ini levelnya turun lagi ke 6.957. Tapi memang masih berada di teritori positif ya. Sementara rupiah memang juga sudah menyentuh, sempat menyentuh 15.400-an. Atau sudah menguat lebih dari 1% yang menjadi sentimen dari penguatan rupiah. Tidak lain tidak bukan adalah inflasi Amerika Serikat dan juga neraca dagang RI yang nanti akan kita infokan lebih lanjut. Dan terkhusus dampak rupiah ini terjadi karena landainya inflasi Amerika Serikat. Karena diharapkan artinya masa suku buka tinggi atau higher follower di Amerika Serikat ini bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitulah yang diharapkan oleh kita semua tentunya tidak cuma rupiah tetapi mata uang asing lainnya ya. Walaupun secara, jika kita komper koreksinya rupiah dengan mata uang asing lainnya di Asia, koreksi rupiah ini tercenderung yang masih cukup stabil. Performanya malah makin baik ya. Lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti itu. Dan ya senang sekali ketika hari ini kita bisa menyentuh 15.400 ya. 15.400 ya, segi hampir 6.980-an tadi ya. Jadi kurang lebih ada banyak optimisme ya. Sampai penutupan perdagangan hari ini di jam 4 sekitar 4 menit lagi. Mungkin bisa dielaborasikan oleh Syaf kira-kira dari segi inflasi Amerika Serikat. Berarti ini kabar baik yang dinantikan oleh pasar keuangan surdunia. Akhirnya melandai loh ya menjadi 3,2 persen. Seperti apa Syaf? Ya jadi inflasi di Amerika Serikat dirilis pagi hari ini per Oktober turun 3,2 persen dari sebelumnya 3,7 persen. Jadi hilang 0,5 persen. Nah inflasi ini melemah ditopang oleh turunnya harga energi di kisaran 2,5 persen terutama bensin. Nah inflasi pada bahan pangan juga melandai menjadi 3,2 persen pada bulan Oktober dari sebelumnya 3,7 persen di bulan September. Secara bulanan inflasi Amerika Serikat tercatat 1 persen atau sebenarnya stagnan ya dibandingkan dengan bulan lalu. Nah inflasi inti di luar makanan dan energi juga tercatat turun menjadi 4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya di 4,1 persen. Para pedagang juga menghapus nih akhirnya pedagang pasar maksudnya ya menghapus spekulasi bahwa The Fed akan menaikkan biaya pinjaman lebih lanjut dan beralih ke penurunan suku bunga. Dolar Amerika Serikat dan imbal hasil US Rastery pun akhirnya melandai tajam seiring dengan rilis inflasi Amerika Serikat ini. Dan ini tentunya membawa dampak baik KRI karena kekhawatiran suku bunga tinggi bisa meredah lalu bisa kembali lagi membawa dana asing masuk ke pasar keuangan domestik. Mengingat beberapa pekan, beberapa bulan bahkan memang rupiah sudah ditinggalkan sangat-sangat oleh dana asing ya. Selain itu rilis ini juga bersamaan dengan non-farm payrolls pada bulan Oktober yang hanya meningkat sebesar 150 ribu. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja akhirnya menunjukkan tanda-tanda bereaksi terhadap upaya The Fed untuk memperbaiki ketidakseimbangan pasokan permintaan yang telah menjadi faktor penyebab inflasi. Oke jadi sepertinya cooling down dari tingkat inflasi di Amerika Serikat ini berpengaruh begitu baik ya. Dan ini juga tercermin kepada bursa-bursa utama di seluruh dunia. Tadi kita juga sempat melihat bursa Asia yang kompak berada dalam teritori penguatan dan lain-lainnya. Tapi ya kalau kita lihat salah satu sentimen yang juga menarik diperhatikan adalah sentimen domestik. Karena terlihatan raca perdagangan Indonesia surplus kembali. Bagaimana kira-kira sentimen ini juga mempengaruhi? Iya jadi pergerakan dari raca perdagangan ini mempengaruhi IHSG dan juga rupiah. Karena hari ini dirilis bahwa raca perdagangan barang Indonesia di Oktober 2023 surplus di angka 3,48 miliar dolar Amerika Serikat. Atau berada dalam kondisi surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ini artinya surplus di bulan Oktober naik 0,07 miliar USD. Dikomper ke bulan September 2023 tapi memang turun 2,12 miliar USD. Maksud kami dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2022 atau secara ironier. Nah surplus rupiah perdagangan Oktober ini ditopang pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,31 miliar USD. Dengan komoditas penyumbang surplus diantaranya adalah bahan bakar mineral, lemak, minyak hewani, besi dan juga baja. Nah berlawanan dengan konsensus pasar yang justru memperkirakan adanya surplus tetapi angkanya lebih kecil dibandingkan dengan bulan September. Jadi rupiah cerah, IHSG sumberingah. Jadi cukup baik lah ya untuk ini. Patuh diapresiasi karena kita tahu beberapa minggu belakangan tuh sepertinya suram gitu ya untuk pergerakan IHSG dan juga rupiah. Nah di satu sisi mungkin juga kita akan berbicara sentimen-sentimen yang dari segi government relation dan juga bagaimana ini kira-kira mempengaruhi gerak IHSG. Diplomatik interest gitu ya dari Indonesia dan juga partner-partner trade Indonesia yang luar biasa. Itu Amerika Serikat dan juga China turut mempengaruhi sentimen pelaku pasar dari global terhadap bagaimana sih kira-kira stance ekonomi Indonesia nih. Iya sebenarnya kalau kita berbicara stance ekonomi Indonesia memang kita masih cenderung di stance jalan tengah ya netral berhubungan baik dengan siapa aja. Maka dari itu kemarin Biden bertemu dengan Jinping, Biden juga bertemu dengan Jokowi di hari yang sama. Nah kemarin Senin waktu Amerika Serikat Jokowi bertemu dengan Biden selain membawa pesan dari Indonesia untuk Amerika Serikat agar segera bisa menekan Israel untuk melakukan gencatan senjata karena memang menilai Amerika Serikat sebenarnya punya kekuasaan lebih untuk bisa melakukan lebih juga demi isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Lalu tidak hanya itu mereka juga membahas tentang kerjasama strategis komprehensif. Nah Biden pun secara resmi di pertemuan tersebut berterima kasih kepada Jokowi atas kepemimpinan RI di ASEAN. Biden juga menggaris bawah ini komitmen Amerika Serikat untuk memperdalam kerjasama di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Dan ada beberapa sektor yang sebenarnya dibahas namun memang bentuk konkret dari kerjasamanya ini belum dirilis lebih lanjut tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan kemarin ini sektor manufaktur, sektor teknologi menjadi beberapa sektor yang dibahas cukup dalam pada pertemuan tersebut. Lalu tidak hanya bertemu dengan Jokowi, Biden juga bertemu dengan Jinping di KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Di sini pertemuannya membahas beberapa elemen paling mendasar dari hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China termasuk pentingnya untuk bisa memperkuat jalur komunikasi terbuka antara dua negara dan mengelola persaingan secara bertanggung jawab sehingga tidak mengarah ke konflik. Jadi sebenarnya apakah pertemuan ini mempengaruhi pergerakan pasar secara langsung? Tidak sebenarnya Safrina, tetapi jika nanti kerjasama tersebut betul-betul sudah terjalin pasti sektor-sektor saham-saham yang ada di bawah sektor-sektor tersebut bisa terkena dampaknya. Seperti itu. Dan dalam hal ini kira-kira secara sektoral juga patut diperhatikan dan begitu menarik ya karena tadi hanya kesehatan saja yang harus terkoreksi di hari ini. Bagaimana kira-kira analisa Anda secara sektoral, sektor mana yang menarik untuk dilihat oleh pemirsa CNB? Sudah pasti karena adanya rilis Amerika Serikat kita harus melihat bagaimana pergerakan perbankan ya artinya suku bunga Amerika Serikat ini berpotensi tidak dinaikkan dalam waktu dekat alias sampai dengan Desember 2023 ini. Sehingga pergerakan sektor finansial hari ini cukup camik di 1,59 persen walaupun secara presentase ini kecil tetapi sebenarnya pergerakannya cukup besar karena finansial memiliki saham-saham big cap di dalamnya. Dan kita lihat bagaimana secara sahamnya satu-saham dari BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI ya. BBCA naik 1,12 persen. BBRI ini memang laju sekali dari sesi satu ya hingga akhirnya ditutup di 4,43 persen. BNI di 1,64, Bank Mandiri di 1,29 persen. Nah ini dari finansial nih merespon inflasi Amerika Serikat. Tetapi juga ada yang seru Pemirsa dari sektor teknologi karena dikabarkan TikTok yang beberapa bulan lalu dilarang untuk bisa berjualan di dalam aplikasi media sosialnya. Kini mulai suhun-suhun nih ke e-commerce-e-commerce lokal. Soalnya kemarin udah gak boleh jadi e-commerce terus sekarang yaudahlah why not berpartisipate partnering sama e-commerce. Tidak ada yang salah memang kolaborasi itu adalah kunci ya itu dia. Jadi mulai mengunjungi Tokopedia, Blibli, Bukalapak dalam apa ya dalam rangka kemungkinan adanya kemitraan. Bisa dibilang kembalinya unit e-commerce ini ke pasar Indonesia akan menjadi kabar baik bagi perusahaan yang terpilih. Karena kita belum tahu nih siapa perusahaan yang terpilih untuk menjadi mitranya. Karena memang selain mitr tersebut akan menjadi partner kerjasama tetapi juga ini akan menjadi hal yang mempermudah TikTok untuk bisa kembali berjualan. Mengingat pengguna TikTok cukup besar bahkan paling besar Indonesia di Asia Tenggara seperti itu. Dan kita lihat apakah itu berdampak kepergerakan saham hari ini kalau kita lihat secara sektoral memang naik cukup tinggi di 2,4%. Karena inflasi yang mereka serikat melandai juga kan ya. Iya, tapi apakah karena sentimen TikTok ini ya memang belum tentu sih ya. Tapi kita lihat juga secara teknologi memang terapresiasi 2,47% dan Gotoh juga sebenarnya naik sejak sesi 1 ya. Kembali lagi loh ke level 80-an loh Syaf. Cukup tinggi ya di 85 sekarang. Naik 4,94% nyaris 5% tapi memang Gotoh kan fluktuatifnya juga sangat tinggi. Sehingga ada sentimen sekecil ini aja bisa mempengaruhi pergerakan Gotoh. Lalu global digital niaga terkoreksi 2,6% sementara Bukalapak atau Buka masih berada di toritari positif di 0,95%. Kita akan nantikan bagaimana hasil dari permisi-permisi atau pertemuan-pertemuan singkat ini terhadap e-commerce-e-commerce lokal yang dihasilkan nantinya. Dan siapa mitra yang ditentukan oleh TikTok kita akan nantikan. Ini akan berpengaruhi juga terhadap performa dari e-commerce tersebut ya dalam hal ini. Baik, menarik sekali nih analisanya di Market Focus hari ini. Terima kasih banyak Syafina seatas analisanya begitu komprehensif.